Panji Sakti Jilid 11 Tamad 31. Penjara Air Coaleng menghela nafas, ujarnya dengan rawan, lebih dari 10 tahun aku seolah-olah sudah mati, tiada memiliki harapan hidup lagi. Tapi sayang kau yang masih muda, harus mengawani aku si wanita buta hidup dalam penjara di bawah tanah. Aku menghela nafas karena memikirkan nasibmu. Mengapa harus berputus asa, kau tak lama lagi tentu ada orang lemhebun yang datang kemari, masakan aku tak dapat meringkusnya. Ceng Ih coba membesarkan semangat nyonya yang banyak menderita itu. Coaleng hanya menyambutnya dengan tertawa getir saja. Ia menarik anak muda itu untuk melangkah ke atas undakan. Ceng Xiao Hiap, coba lihatlah, sudah berapa dalamkah air yang mengalir di terowongan tanyanya. Lo ciampua, airnya belum sampai satu dim. Ho, jangan mengira penjara di bawah tanah ini cukup luas. Dalam sepeminum teh saja nanti, air akan menggenangi seluruh kamar ini. Sekalipun kau mempunyai kesaktian menembus langit, pun tak nanti dapat lolos dari bencana itu. Apa tiada lain daya pertolongan lagi? Ada sih ada, hanya saja dalam waktu yang begitu singkat, rasanya tak mungkin untuk mengharap datangnya pertolongan. Kalau tiada orang yang memutar alat perkakas di bawah langit meja batu itu kita tak dapat hidup lagi. Tanda seru. Tiba-tiba Ceng Ih teringat sesuatu, Tanyanya, Lo ciampua, apakah lubang yang satunya juga mengalami nasib serupa dengan kita di sini? Coaleng mengiakan. Mendengar itu, Ceng Ih tak kuasa menahan getar napas kesedihannya lagi. Coaleng heran dan menanyakan sebabnya. Lo ciampua, Aku Ceng Ih adalah ahli waris angkatan kelima dari Panji Sakti. Panji itu berada padaku. Setelah aku tercelaka, Panji itu tentu dirampas orang. Dengan begitu hilang sudah kewibawaan Panji itu beserta penciptanya baru Ceng Ih mengucap sampai di sini, tiba-tiba dia berganti acara. Lo ciampua, air cepat sekali datangnya, harap lo ciampua lekas mendaki keundakan atas. Begitulah setelah keduanya mendaki keundakan yang lebih atas. Ceng Ih berkata pula, Jadi dengan begitu selain kita berdua, pun tiga orang yang berada dalam kamar rahasia yang satunya, pun takkan terhindar dari bahaya air. Berkata sampai di sini, nada Ceng Ih berubah rawan karena hidungnya mulai mengisak basah. Ceng Xiao Hiap, seorang lelaki jangan sembelarangan mengucurkan air mata. Empat belas tahun lamanya bertekun menghadapi tembok, batinku mulai terang bahwa mati hidup itu sudah suratan nasib. Bila memang sudah ditakdirkan mati, kita harus menerima dengan hati tenteram. Ai siapakah? Ketiga orang yang berada dalam kamar satunya itu? Lo ciampua, Air makin meluap naik kata Ceng Ih sembari melangkah keundakan nomor tiga, kemudian melanjutkan lagi, yang satu adalah puteri dari Boang San Chu yang bernama Tan Hi Kong Chu. Yang satunya lagi ialah Sumo Aiku Wan Ji sedang masih satu lagi yakni puterimu sendiri. Jauh-jauh ia datang ke Ngorgo Chi San dengan tujuan hendak membebaskan lo ciampua, tapi ternyata impiannya untuk bertemu dengan mamanya kini buyar seperti awan tertiup angin. Empat belas tahun lamanya, Cho Aleng sudah lepaskan harapannya untuk hidup. Penjara di bawah tanah itu telah menjadikan dia seorang wanita yang berhati beku. Tapi sedingin-dinginnya, tetap ikatan kasih antara ibu dengan puterinya itu masih tetap ada. Mendengar keterangan Ceng Ih, beberapa tetes air matanya bercucuran, hidungnya berkembang kempis menahan isak tangisnya. Di mana Suat San Lo Jin sekarang akhirnya dia bertanya dengan tangis kering. Dia sedang bertempur dengan Lam He Jilo di lapangan di muka markas sana. Air makin meluas naik, sembari mendaki ke atas undakan, kedengaran Cho Aleng berkata seorang diri, belasan tahun berpisah dengan suami dan anak, sudah cukup tersisa. Lebih mengenaskan lagi, dalam menjelang kematian, tetap tak dapat bertemu muka. Kalau pengji binasa, itu karena dia hendak berbakti kepada mamanya. Tetapi terhadap Ceng Xiao Hiap bertiga, aku sungguh menyesal sekali, katanya kepada Ceng Ih. Jangan lociampu mempunyai pikiran begitu. Aku dengan adik Peng sudah direlakan menjadi suami istri. Untuknya, matipun aku tak menyesal, sahut Ceng Ih dengan tegas. Terhening sejenak, dia mengusulkan hendak menggempur dinding terowongan itu. Sehabis mendaki lagi beberapa tingkat, Cho Aleng menyahut dengan putus asa, percuma saja, nak. Kedua kamar rahasia ini, direncanakan hebat sekali. Selain ada alat perkakas yang mengeluarkan air seperti yang tanpa sengaja kau lakukan tadi, pun masih ada perkakas yang mengeluarkan ratusan ekor ular berbisa dan perkakas yang menghembuskan gas beracun. Kalau orang dapat menggempur jebol dinding terowongan ini, berarti usaha Pah Is Yusu itu gagal. Waktu menyebut nama Pah Is Yusu, wajah Cho Aleng yang tenang itu mau tak mau memancarkan kerut kebencian dan kesedihan. Tiba-tiba Ceng Ih memperhatikan bahwa sepasang kelopak metu Cho Aleng itu, ternyata hanya tinggal pelapuk, kulit, metu saja, tapi biji matanya sudah hilang. Lociampu al, kedua biji mata. Ceritanya amat panjang, kelak kau tentu mengetahui sendiri, tukas Cho Aleng sambil melangkah keundakan sebelah atas lagi. Adanya aku rela menderita siksaan hidup semacam ini, karena masih mempunyai harapan yang belum terhimpas. Jika Tuhan kasihan padaku, tentu akan memberi berkah padaku lolos dari penjara air sini. Dengan latihan. Belasan tahun menghadap tembok, aku tentu dapat mencuci bersih dendam kesumat itu. Dan pada waktu itu, sekalipun mati, aku tentu puas. Ceng Ih mendungak ke atas. Undakan yang terakhir, hanya tinggal beberapa langkah lagi. Harapan hidup, sudah lenyap sama sekali. Namun dia coba untuk bersikap tenang, katanya dengan tertawa, setelah melatih diri selama belasan tahun itu, kepandai Anlo Chiampo tentulah sudah mencapai kesempurnaan. Sempurna. Rasanya masih jauh, hanya tambah maju sedikit saja. Sifat macam anak yang ingin mengetahui segala apa, masih melekat pada hati Ceng Ih. Sembari melangkah naik, dia bertanya pula, bagaimana kepandai Anlo Chiampo kalau dibanding dengan keempat Toa Tian Ong itu? Dahulu mereka berimbang dengan aku. Bagaimana kalau dengan Lem He Jilo? Jilo adalah suhuku, tapi belasan tahun duduk menghadapi tembok itu, aku telah mempersatukan intisari ilmu kepandai An dari Lem He Bun dan Suat San Pei. Setahun yang lalu, karena tak menghiraukan nasihatnya, kedua Jilo itu menjadi gusar dan menjajalkan ilmunya yang baru dipelajari Kian Gun Chiang kepada diriku. Dalam keadaan kepepet, terpaksa ku lawan dengan kekerasan. Kesudahannya tanya Ceng Ih dengan tak sabar. Aku tidak menderita apa-apa. Kau hebat benar, Loh Chiampo. Nyata kau lebih lihai dari Suat San Lo Jin dan Subahku. Saat itu Chow Aleng sudah berada di tingkat undakan yang teratas, namun dia merasa terhibur bertemu dengan anak muda yang simpati itu. Sahutnya, mungkin hal itu hasil latihanku selama belasan tahun. Namun ilmu silat itu tiada batasnya, mana aku dapat mengungguli Suat San Lo Jin? Apakah Loh Chiampo merasa karena mata? Mata adalah pangkal saluran hati, sudah tentu amat penting. Tapi bertahun-tahun ini aku sudah biasa gunakan alat pendengaran sebagai gantinya. Tapi ah, kini harapan untuk hidup, benar-benar sudah ludas. Karena tiada tempat menghindar lagi, Chow Aleng dan Ceng Ih mulai dirangsang air. Aku merasa menyesal sekali karena telah berdosa untuk memusnahkan harapan yang Loh Chiampo kandung bertahun-tahun itu, kata Ceng Ih dengan nada sesal. Nak, kita toh bersama-sama akan mati, mengapakah sesali dirimu kata Chow Aleng, renungan bertahun-tahun itu, telah membuka pikiranku lebih jelas akan hukum sebab dan akibat. Bermula, aku yakin bahwa perbuatan baik dan jahat itu tentu mendapat balas. Tapi kini aku benar-benar kehilangan paham. Ceng Ih menghiburnya dengan kata-kata yang membesarkan hati. Orang yang baik tentu selalu mendapat berkah dan orang jahat tentu mendapat hukuman. Setengah jam berselang, ku dengar ledakan hebat dan gonjangan bumi, tahukan kau apa sebabnya tanya Chow Aleng kemudian. Ceng Ih sebenarnya sudah putus asa. Dia yang mengembang tugas mulia untuk mengembangkan cita-cita panci sakti, kini ternyata harus menyerahkan nasib kepada air. Tadi orang-orang mengatakan terjadi gempa bumi, tapi anehnya mengapa gempa bumi mengeluarkan letusan hebat sahut Ceng Ih? Gempa bumi dengan letusan sebenarnya mengeluarkan bunyi gemuruh. Dikarenakan kau terpisah jauh, jadi hanya merasakan getarannya saja. Gou Chi San sebuah gunung berapi, mungkin puncak yang di sini ini merupakan sumber pusatnya, Chow Aleng menerangkan. Jadi pusarnya di sini, kalau begitu kita semua akan binasa di Gou Chi San Ceng Ih mengeluh. Air telah merangsang ke bagian dada Chow Aleng, namun wanita yang sudah digembleng dengan penderitaan hidup itu, tampaknya tetap tenang saja. Katanya, maut sudah menjemput, tak perlu kita berkeluh kesah. Suat San Lojin berada tinggi, berhati dingin. Tapi tindakan untuk menyerahkan pengji padamu kali ini, pantas dipuji. Berhenti sebentar Chow Aleng menanyakan kalau-kalau Ceng Ih pernah meyakinkan ilmu Bik Kho U Keng. Sewaktu Ceng Ih mengiakinkan, Chow Aleng segera menyuruhnya, lekas tempelkan punggungmu ke tembok, jangan sampai tersedot air ke bawah. Setitik dapat bertahan, setitik itu pula kita masih punya harapan. Ceng Ih menurut dan air pun sudah merangsang ke arah leharnya. Tiba-tiba terdengar letusan gempar dan punggung Ceng Ih terasa bergetar keras. Air dalam kamar tahanan situ menjadi bergelombang keras. Belasan tahun Chow Aleng membisu dan baru hari itu dia bicara sepuas-puasnya. Manusia tentu tak luput dari kematian. Matilah. Kecuali hanya masih mempunyai dendaman yang belum terhimpas, aku tak merasa kecewa atas perjalanan hidupku. Kedengaran ia mengigau seorang diri, kemudian hening ditelan air. Sekonyong-konyong terdengar letusan yang dasyat bagaikan halilintar memecah bumi. Di gelanggang pertempuran di halaman muka markas, nyata keadaannya sudah berubah. Setelah melihat kedua Sian Ong dan keempat Cun Chia menyelundup ke dalam markas, perasaan Boang San Chu amat longgar. Dia permainkan Tian Ong muka kuning begitu rupa, seperti seekor kucing yang mempermainkan tikus lebih dahulu sebelum menelannya. Berkali-kali Tian Ong itu mundur saja. Harapan untuk mendapat bantuan sudah lenyap. Hanya dengan dekat saja, barulah dia melayani dengan pontang-panting atas serangan lawan yang laksana hujan derasnya itu. Namun itu hanya suatu penundaan waktu saja. Untuk menjajal sampai di mana kesaktian Tok Liyong Chi yang yang baru diyakinkan itu, diam-diam dia sudah bersiap untuk mencari lubang kesempatan. Begitu Tian Ong berani merangsang, segera dia song-song dengan sebuah hantaman. Boom! Begitu hebat tenaga gempuran yang menghantamnya, hingga seketika itu Tian Ong muka kuning merasakan dadanya sesak, darah berhenti beredar dan mulut muntahkan darah segar. Tian Ong itu terpental sampai satu tombak jauhnya. Sebagai jago yang menang, maka Boang gembar-gembor, lalu bersuit panjang. Kemudian melirik ke partai Cip Cincu yang masih belum selesai, dia segera apungkan tubuhnya seraya berseru, Cip Cincu, Minggirlah. Selagi masih melayang di udara, dia menghantam dengan Chiak Tok Liyong Chi yang ke arah kepala Tian Ong Muka Putih. Tian Ong Muka Putih merasa disambar oleh hawa panas. Dalam kejutnya, dia segera menyingkir ke samping. Namun dia masih kurang cepat. Tubuhnya tersapu dengan hawa panas Chiak Tok Liyong Chi yang, kulitnya berubah merah. Demikianlah keganasan Chiak Tok Liyong Chi yang atau pukulan naga merah beracun. Kembali Boang perdengarkan ketawa kemenangan. Tanpa menghiraukan Tian Ong Muka Putih, dia memberi toci Cincu, biarkan dia pergi, toh dalam tiga jam, dia bakal diajak malah katel maut. Habis itu, Boang ajak ketujuh Cincu itu menyaksikan pertempuran Partai Swat San Lo Jin dan Tian Leng Ping Siu. Adalah Tian Ong Muka Putih yang merasa heran mengapa dirinya dilepas begitu saja oleh Boang. Tapi rasa heran segera berubah menjadi kejut besar ketika dia merasa badannya panas, mulutnya kering. Selaka keluhnya lalu cepat-cepat duduk mengambil nafas. Untuk kegirangannya, dia merasa peredaran darahnya. Masih baik. Lalu dia berbangkit dan berdiri di belakang tempat jila bertempur. Chiak Tok Liyong Chi yang memang keliwat ganas. Begitu orang coba menyalurkan darah atau terkena siuran angin saja, racun pukulan itu segera akan merangsang dengan cepat. Seorang Tian Ong yang bermuka putih, ketika itu sudah berubah merah seperti kepiting direbus, namun dia tak merasa terancam bahaya. Adalah Lem He Ji Lo yang mengetahui hal itu. Ialah ketika dia menghindar dari sebuah serangan Swat San Lo Jin, dia mencuri kesempatan untuk melirik ke arah anak buahnya. Demi melihat perubahan wajah Tian Ong Muka Putih, dia terkesiap kaget. Buru-buru jiloh gunakan lewekang Johnson Jip di mengisiki Tian Ong itu, kau telah terkena pukulan beracun, mengapa menjubelek saja di situ? Lekas pergi ke kamarku dan ambil lobat penawar racun. Kini baru Tian Ong Muka Putih itu gelagapan. Lebih ketakutan lagi dia demi melihat lengannya memang mulai melonyoh. Sejenak melirik ke arah buah dengan penuh dendam kesumat, segera dia lari ke dalam markas. Sewaktu masuk ke gedung pos nomor 2, dilihatnya majat anak buah lem hei pun bergelimpangan di sana-sini. Tapi karena dirinya sendiri tak rancam bahaya, dia tak sempat mengurus hal itu, terus lari ke arah gedung nomor 5, yakni tempat tinggal Jilo. Tapi betapakah kagetnya demi dilihatnya di ruangan situ terdapat enam orang yang tengah mengaduk. Mereka adalah kedua Tian Ong dan keempat Chun Chia yang itu waktu tengah membungkuk mencari sesuatu. Karena asyiknya mereka tak mengetahui kedatangan Tian Ong Muka Putih. Sebenarnya itu suatu kesempatan bagus, tapi Tian Ong tak berani bertindak. Dengan keempat Chun Chia dia masih dapat melayani, tapi kalau ditambah lagi dengan kedua Tian Ong tentu berat. Apalagi saat itu, dia sedang menderita luka. Sesaat Tian Ong yang bertubuh gemuk itu mendapat akal. Dia segera berhenti, kemudian berseru, Su Chun Chia, Ji Sian Ong, cari apa kalian di situ. Kaget keenam orang itu seperti orang disambar petir. Demi menurutkan arah datangnya suara dan dapatkan siapa orangnya, keempat Chun Chia itu segera cepat-cepat mencabut senjata. Tapi kedua Tian Ong, itu lebih pintar. Demi melihat kulit muka Tian Ong itu agak aneh, mereka cepat mengetahui sebabnya. Babi gemuk ini rupanya termakan Chiak Tok Liyong Chiang, dalam waktu singkat jiwanya pasti tak tertolong lagi. Kita belum berhasil menemukan Tan Hi Kong Chu, kedatangan Tian Ong itu amat berguna, jadi kita harus menggunakan diplomasi bisik Tian Ong kepada rekannya keempat Chun Chia. Keempat Chun Chia itu mengiakan. Habis itu, maka bertanyalah kedua Tian Ong itu, apa maksud Tian Ong gemuk itu datang ke situ? Apa maksud kalian pernah mengaduk-aduk kamar ini? Tian Ong itu balas bertanya. Menyahut Tian Ong dengan tertawa, menilik kulit mukamu, rupanya kau telah terkena racun. Asalkah suka memberitahukan tempat beradanya Tan Hi Kong Chu, kami pun tak mau mengganggumu, bagaimana? Tian Ong agak terkesiap. Dia heran mengapa orang-orang Xia Ong Go Taisan tak mengetahui kalau Tan Hi sudah lolos. Sekilas dia mempunyai rencana jahat. Rahasia Tan Hi itu tetap akan pegang teguh, kemudian setelah dia minum obat penawar, keenam orangnya Bo Ang itu hendak dijebloskan dalam penjara di bawah tanah. Sebenarnya Lam He Bun dan Xia Ong Go Taisan tak mempunyai permusuhan. Adanya kami menawan Kong Chu hanyalah karena hendak memaksa Cheng Ih menyerahkan Pan Ji Sakti saja. Kalau kalian percaya padaku, silahkan keluar dulu dari kamar itu. Jangan khawatir, nanti tentu ku serahkan seorang Tan Hi Kong Chu yang tak kurang suatu apa. Kedua Xia Ong masih merasa sangsi, tapi salah seorang dari Chun Chia itu sudah lantas memberi pernyataan, baik, asal Tian Ong bersungguh hati menyerahkan Tan Hi Kong Chu, kami pihak Xia Ong Go Taisan pasti segera angkat kaki dari Nger Go Chi San sini. Girang karena muslihat berhasil, Tian Ong muka putih itu segera hendak melangkah masuk ke dalam ruangan. Tapi tiba-tiba kedua Xia Ong menanyainya, kamar ini amat aneh, mengapa terdengar bunyi air bergemuruh. Tian Ong terperanjat dan terhenti melangkah. Serunya. Apa? Suara air bergemuruh. Dan tanpa menunggu jawaban orang, Tian Ong itu segera melirik ke arah besi lingkaran di bawah meja batu. Astaga, kiranya alat perkakas itu sudah diputar orang. Dan mengawasi ke arah kaca pengukur air, dilihatnya alat itu mengunjuk bahwa air yang menggenangi kamar di bawah tanah sudah hampir penuh. Celaka. Siapa yang memutar alat penjara air itu? Coaleng Sumoai dan gadisnya Suat San Lojin berada di situ, jangan-jangan sudah mati kelelap. Tapi ah, biarkanlah, lebih baik kulanjutkan rencanaku ini. Makan duluan obat penawar, baru jebloskan ke enam orang itu ke dalam penjara tanah. Diam-diam dia merancang dalam hati. Perubahan wajah Tian Ong itu tak terlepas dari pengawasan kedua Tian Ong. Baru Tian Ong mengambil botol obat penawar racun, atau kedua Tian Ong itu sudah cepat gerakan kebut hutimnya mengancam ke arah tangan Tian Ong. Sudah tentu Tian Ong itu tak dapat memasukkan obat ke mulutnya. Saking gusarnya, dia menjerit-jerit seperti anjing dipukul. Selagi dia hendak meronta dari jepitan hutim itu, empat buah senjata sekop dari keempat cuncia sudah menuruh menyerang lambung. Ruangan di situ hanya setombak luasnya, jadi sempit sekali untuk dijadikan tempat pertempuran. Dalam marahnya, Tian Ong gemuk itu gerakan tubuh menghindar dari serangan sekop, tapi untuk kekagetannya, botol obat itu sudah pindah ke tangan salah seorang Tian Ong. Ha, ha, kalau Tian Ong menghendaki obat ini, lebih dulu harap memberitahukan tempat Tan Hi Kong Cu seru Tian Ong itu dengan tertawa. Sudah tentu Tian Ong muka putih itu tak tahu ke mana perginya Tan Hi. Dilihatnya alat penunjuk di atas meja itu sudah mengunjuk bahwa air sudah menggenangi seluruh kamar di bawah tanah. Kasihkan obat itu padaku dulu, baru ku beritahukan tempat Kong Cu dia balas tertawa sinis. Kedua Tian Ong itu yakin bahwa Tian Ong tersebut tak nanti dapat lolos. Maka dengan tertawa lepas, dia berseru. Baik, terimalah ini, masakan kau dapat terbang ke langit. Begitu menerima botol, dengan gopohnya segera Tian Ong menelan beberapa butir pil, lalu tertawa girang, Kong Cu telah disekap dalam kamar di bawah tanah. Sayang kamu terlambat datang, rupanya dia sudah mati terendam air. Bukan kepalang kejut Tian Ong dan Chun Chia itu. Serempak mereka maju menghampiri dan bertanya, apakah masih dapat ditolong? Tian Ong wajah putih itu menyilangkan kedua lengannya, wajahnya menampilkan keputusan daya, katanya dengan tertawa, kebetulan kalian bernam imam dan paderi datang kemari. Simpan senjatamu dan keluarkanlah kitab suci untuk memintakan ampun bagi kedosaan Kong Cu. Tering, tering, demikian terdengar senjata sama di Hunus. Ji Sian Ong dan Su Chun Chia merasa dirinya dipermainkan dan hendak menghajar Tian Ong jahat itu. Tapi belum lagi mereka bergerak, tiba-tiba terdengarlah sebuah letusan yang dasyat. Boom! Lantai dan ruangan di situ menjadi bergoncang keras. Belum lagi ketujuh orang yang berada dalam ruangan situ dapat tegak berdiri dari terhuyungnya, atau tiba-tiba mereka merasa lantai yang dipijaknya itu mendadak amblas. Tak dapat dikuasainya lagi, tubuh mereka turut amblas ke bawah, makin lama makin ke bawah terus, makin ke bawah makin panas, panas sekali. 32. Kemurkaan Alam Sementara keempat tokoh yang masih bertempur dengan sengitnya di lapangan itu, tetap belum ada kesudahannya. Hanya saja perasaan mereka saling berlainan. Kalau Swat San Lo Jin dan Tian Lem Ting Siu Girang akan hasil dari kawannya yang lain, adalah sebaliknya Lem He Jilo menjadi gelisah. Anak muridnya yang paling diandalkan yakni keempat Tian Ong itu, sudah keok. Beberapa anak buah pihak lawan sudah menyerbu ke dalam markas. Kedua lawan yang tangguh Swat San Lo Jin dan Tian Lem Ping Siu tetap belum terkalahkan, bahkan kini Bo Ang San Cu dan ketujuh Chin Cu sudah turut mengepung di pinggir gelanggang. Dan yang lebih membingungkan mengapa dari dalam markas tiada tampak sama sekali barang seorang anak buahnya yang keluar. Adakah mereka itu sudah terbasmi semua oleh musuh? Lem He Jilo sudah berpuluh tahun menikmati kemas huran nama sebagai tokoh yang dimalui dalam dunia persilatan. Memikirkan bahwa Jerih Payah selama berpuluh tahun untuk membangun partai Lem He Pai, ternyata dalam waktu beberapa jam saja sudah dimusnahkan orang, kemarahannya meluap-luap. Tak mau mereka pikirkan keadaan markas dan anak buahnya lagi. Pikirannya kini dipusatkan untuk menghadapi kedua lawannya yang tangguh itu. Karena kenekadannya itu, jalannya pertempuran pun berubah. Lem He Jilo yang tadinya sudah keteter, kini dapat mengimbangi lagi permainan lawan. Menuruti wataknya yang sombong, sebenarnya Boang tak sudi disuruh menjadi penonton saja. Tapi dia mempunyai rencana sendiri. Kalau dua ekor harimau saling berkelahi, tentu ada salah satu yang bonyok atau mungkin dua-duanya binasa. Boang menghendaki keempat tokoh lihai itu sama-sama gugur semua, dengan begitu akan hilanglah rintangan. Yang menghalangi menuju ke jalan menjadi pemimpin dunia persilatan. Boang mengawasi dengan penuh perhatian akan jalannya pertempuran. Bagi orang persilatan, menyaksikan suatu pertempuran yang bermutu tinggi itu, amat bermanfaat sekali. Boang bernafsu besar untuk menelan semua tipu pukulan lihai yang dipertunjukkan oleh keempat tokoh itu. Pun ketujuh cuncia itu, juga demikian. Hanya saja saking indah dan luar biasanya gerak pukulan yang dimainkan oleh keempat tokoh itu, jadi mereka hanya dapat memandangnya dengan melongo keheran-heranan. Letusan ketiga dari Tenggu Chishan yang menggoncang seluruh pulau itu, telah membuat keempat tokoh dan kedelapan penontonnya, sama terkejut dan berubah wajahnya. Sampai pun kedua jilau yang tinggal berpuluh tahun dan kenal betul akan sifat gunung di pulau situ, menjadi heran sekali melihat hebatnya letusan kali ini. Gunung laksana pecah, bumi goncang dan lapangan yang terbuat dari marmer itu sama amblong di sana-sini, sukar dibuat jalan lagi. Tanpa diminta lagi, Suat San Lo Jin dan Tian Lem Ping Siu sudah sama loncat keluar dari gelanggang. Orang-orang yang berada di situ, saling berpandangan satu sama lain tanpa mengucap sepatah kata jua. Gunung Gol Cisan yang menjulang megah, kini tampak seperti sebuah perahu yang terapung di atas air. Sembarang waktu, gunung itu dapat ambruk. Bum, bum, kembali terdengar serentetan letusan dan tiba-tiba sebuah tanah di dekat markas Lem He Bun menjadi amblong sampai seluas beberapa tombak. Gedung yang indah dan pagar dinding yang kokoh, sama ambruk menjadi tanah datar. Tanah melekah itu asalnya dari puncak yang di tengah, tapi terus menjalar turun sampai melintasi gelanggang pertempuran tadi, lalu menuju ke bawah. Tanah bengkah itu mengganas setiap rumah dan pohon yang dijumpainya. Pulau Lem He itu seolah-olah mengalami bombardemen yang hebat. Suat San Lo Jin menjadi gentar juga melihat Ngo Chi San mengamuk itu. Cepat dia ajak Tian Lem Ping Siu tinggalkan gelanggang itu. Setua itu usianya, baru sekali itu dia saksikan bencana alam yang dirasyat. Pakaian sampai pun jenggotnya yang serba putih, saat itu menjadi warna kebuah bermandikan hujan abu. Tuh lihat orang yang hendak mengangkangi dunia, ternyata ketakutan setengah mati melihat alam mengumbar kemarahan seru Tian Lem menunjuk ke arah Boang dan ketujuh cincu yang lari terbirik-birit. Melihat keadaan ketujuh cincu yang tubuh dan rambutnya terbungkus abu itu, Suat San Lo Jin menjadi geli juga, ujarnya. Kini aku sendiri pun baru melek dan insyaf akan kesombongannya ingin menang sendiri itu. Orang mengatakan kau buta, tapi ternyata hatimu lebih awas. Saat itu Boang pun sudah lari menyusul dekat. Dia segera menanyakan kalau Suat San Lo Jin mengetahui beradanya Tan Hi. Tan Hi Kong Chu Suat San Lo Jin mengulangi pertanyaan orang. Karena adanya bencana alam yang begitu dasyat, pikiran Lo Jin itu sampai limbung. Waktu Boang menanyakan putrinya, Lo Jin itu seperti orang disadarkan. Sekilas terbayang di peluputnya diri Peng Ji. Bukan menyahut pertanyaan Boang, sebaliknya dia malah mengajak Tian Lam Ting Siu, sampai sekarang Peng Ji dan Choa Leng tiada. Ketauan beritanya, Ceng Ih anak itu pun tak muncul. Ayuh, kita berdua kembali lagi mencarinya. Aku pun menjadi kacau balau pikiranku karena kejadian sehebat ini. Sudah agak lama Ceng Ih masuk ke dalam markas, Jangan-jangan diadapat dicelakai Lam Hei Jilo kata Tian Lam Ting Siu Seraya bergerak lari. Suat San tiba-tiba tertegun berhenti, lalu membisiki Tian Lam, Jilo si setan tua itu tentu juga kebingungan. Kau mempunyai ilmu pendengaran Tian Tong Ji Kang Lat, nah dengarkanlah dulu apa yang mereka kerjakan saat ini. Kiranya saking, ngeri dan masgul, Jilo termangu-mangu memandang keadaan markasnya yang dihancur berantakan oleh bencana alam. Dari tanah Hamlong itu, masih bergolak-golak menyemburkan api dan asap, suaranya bergemuruh memekakkan telinga. Saking terlongong-longong, sampai-sampai kedua Jilo itu tak mengetahui bahwa Suat San Lojin dan Tian Lam Ping Xiu diam-diam sudah sembunyi di belakangnya. Karena memiliki ilmu Tian Tong Ji Kang Lat atau alat pendengaran yang dapat menembus langit, Tian Lam Ping Xiu tidak menjadi kacau dengan suara gemuruh itu. Dia dapat mendengarkan jelas pembicaraan kedua Jilo itu. Kedengaran kedua pemimpin Lam Hei Tu itu tukar pembicaraan. Sebelum mendirikan pangkalan di sini, kita pun sudah mengetahui bahwa pulau ini termasuk daerah Gunung Berapi. Tapi yang amat mengherankan, mengapa sampai terjadi tanah bengkah yang begitu hebat? Aku sendiri pun tak mengerti. Tapi kalau direnungkan dalam-dalam, mungkin ada hubungannya dengan pembuatan penjara di bawah tanah oleh Peh Isyusu itu. Apa hubungannya? Gunung Berapi tentu mencari lapisan tanah yang tipis untuk memuntahkan magma, lahar. Tetapi markas ini termasuk tanah yang tipis, tapi Peh Isyusu tetap berkeras membuat penjara di bawah tanah seluas 5-6 tombak. Kalau tiba-tiba menjadi amblong, itu tidak mengherankan. Uh, itu memang beralasan. Hai di penjara bawah kan? Masih ada orang tawanannya. Hyante, kita sendiri belum ada ketentuannya, mengapa memikirkan lain orang? Kelak kemana kita hendak menetap? Tanda tanya. Keholam. Lian Hoa Kau Chu tentu akan menerima kita. Kemana saja pehliantian Ong, mengapa dia tak kelihatan? Dia terkena pukulan Chiak Tok Liyong Chiang, mungkin dia sudah meninggal. Ayuh, kita lekas pergilah. Demikianlah pembicaraan kedua Jiloh yang didengar oleh Tian Leng Ting Siu, siapa lalu memberitahukannya kepada Suat San Lo Jin. Alis putih dari Lo Jin itu tampak menjungkat. Baru kedua Jiloh berputar tubuh, Suat San Lo Jin segera loncat ke hadapannya. Kalian berdua telah menjebloskan Cho Aleng dan Peng Ji di bawah tanah. Kalau dalam bencana alam ini mereka selamat tak kurang suatu apa, jatak mengapa. Tapi kalau mereka sampai apa-apa, jangan lagi ke Kong Tong, sekalipun kalian hendak bersembunyi ke ujung langit, tetap akan ku kejar. Munculnya Lo Jin itu telah membuat kedua Jiloh terperanjat. Tapi karena Lo Jin hanya mendamprat tanpa melakukan tindakan apa-apa, Jiloh itu pun tak mau cari perkara. Setelah saling memberi isyarat meta, keduanya segera ayunkan tubuh lari turun dari Ngorol Chi San. Tian Leng Ting Siu tahu betapa kedukaan yang diderita Suat San Lo Jin karena kehilangan anak istri itu. Buru-buru dia menghiburnya, orang baik tentu dilindungi Allah, jangan Lo Jin keliwat berduka. Ih Ji bukan anak tolol, dia tentu dapat menolong Peng Ji dan mamanya. Lo Jin hanya ganda tersenyum. Dia segera ajak Tian Leng berdiri di tempat yang aman untuk memeriksa tanah hamblong itu. Dari tanah hamblong itu api menyala-nyala, panasnya terasa menyelubungi sekeliling tempat situ. Saat itu Bo Ang San Tu pun sudah menyusuli dan berada di belakang kedua tokoh tua itu, setelah batuk-batuk, baru dia menghampiri ke dekat mereka. Bekerjanya Gunung Gou Chi San kali ini benar-benar mendadak sekali. Xia Ong Gou Tai San paling banyak menderita kerugian sendiri. Selain Tan Hi belum ketahuan tempatnya, pun keempat Chun Chia dan kedua Sian Ong sampai sekarang pun tidak kelihatan. Kemungkinan besar mereka tentu celaka kata Bo Ang San Tu dengan rawan. Pemimpin Xia Ong Gou Tai San itu pun terpukul keras perasaannya. Suat San Lo Jin tak menghiraukan, dia sedang merenungkan kesedihannya sendiri. Adalah Tian Leng Ping Siu yang menyahut, Xia Ong Gou Tai San hanya kehilangan enam orang anak buah, tapi apakah kau mengetahui kalau istri dan anaknya Suat San Lo Jin terjerumus dalam tanah bengkah ini? Bo Ang melihat setitik harapan, tanyanya, apakah Ping Siu sudah mengetahui anakku? Sudahkah San Cu mengetahui urusan anakmu dengan Ceng Ihtian Leng balas bertanya. Apa maksud ucapan Ping Siu itu menegas Bo Ang? Teringat akan janjinya kepada Tan Hi, Suat San Lo Jin segera campur mulut. Maukah San Cu mendengarkan sepatah kata Loh Lu? Heran atas sikap kedua tokoh tua itu, Buru-Buru Bo Ang menyatakan, Suat San Lo Jin menjagoi dunia persilatan, setiap kata-katanya tentu amat berharga. Orang mencap diriku orang sombong, tapi jika Lo Jin tak memandang rendah, Bo Ang dengan kesungguhan hati menerima petunjuk. Jangan keliwat menyanjung. Lihat nih kedasyatan alam, jangan kita manusia suka membanggakan diri. Lohu si tua yang suka menyombongkan diri ini, pun pada satu saat akan musnah menjadi abu tanah. Anak istriku terjerumus dalam lubang api ini, entah bagaimana nasibnya, Lohu hendak menyatakan sedikit usul, usul yang telah kusanggupi. Bo Ang tak sabar menunggu orang menulur waktu, cepat ga menyelutuk, apakah Lo Jin hendak membicarakan soal anakku dengan Ceng Xiaohiap tanda tanya. Lo Jin mengangguk dan menanyakan pendapat Bo Ang. Bo Ang menceritakan bahwa tempoh hari Ceng I dan Peng Ji pernah datang ke Xiaonggou. Tai San guna mintakan kebebasan mengurus diri sendiri dari Tan Hi Kong Chu, untuk itu dia, Bo Ang, pun sudah menyetujuinya. Tapi kini kesemuanya itu tak berguna lagi, Tan Hi pun terjerumus dalam tanah bengkah, nasibnya belum ketentuan kata Bo Ang kemudian. Lo Jin mengurut jenggotnya yang putih, tenang-tenang dia mengajukan pertanyaan lagi, dimisalkan puterimu nanti beruntung lolos dari bahaya, apakah San Chu juga masih memegang janji itu? Bo Ang tertawa Jumawa, meskipun jelek, Bo Ang juga anak keturunan dari Ho Ahi Hai Hu, yang tetap menjunjung setiap janji. Tian Lam merasa simpati akan sikap Bo Ang yang sekarang, katanya, Lam He Jilo adalah biang keladi dari segala bencana ini, maka sudah layak kalau mereka menerima ganjaran semacam ini. Tapi kedua orang itu memang kejam, tanpa menghiraukan lagi anak buahnya, mereka terus pergi. San Chu, dapatkah aku meminjam barang seorang anak buahmu? Sewaktu Bo Ang tanya untuk apa, kiranya Tian Lam Ping Siu hendak menyuruh orang itu ke hotel memberitahukan pada Wan Chi dan Tan Hi supaya lekas menyusul Keng Go Chi San Tian Lam dan Suat San Lo Jin bermaksud hendak tinggal beberapa hari di pulau situ, sampai segala urusan menjadi jelas. Ping Siu, jadi anakku berada di hotel teriak Bo Ang kejut-kejut girang. Sewaktu kedua tokoh itu mengangguk, Bo Ang seperti menemukan gunung emas girangnya. Cepat dia menyuruh ketujuh Chin Chu dan kedelapan Pat Yok Li itu turun lebih dulu dari Ngo Chi San. Entah siapakah yang telah menolong Tan Hi itu tanya Bo Ang dengan tertawa riang. Suat San Lo Jin menghela nafas, ujarnya, sikapmu itu menunjukkan betapa kasih sayangmu kepada anak. Hatiku makin tersentuh pedih. Ketahuilah bahwa yang menolong Tan Hi Kong Chu itu adalah anakku Peng Ji. Sebaliknya kini Peng Ji dan Ceng Ih terjerumus dalam tanah bengkah, apakah hatiku tidak menjadi tersayat. Teringat Bo Ang akan peristiwa di gunung Sia Ong Gou Taisan tempoh hari, di mana Peng Ji telah kena terpukul Chiak Tok Liyong Chiang. Bayang-bayang gadis itu terkilas pula dilubuk ingatannya. Sebagai seorang ayah, dia pun dapat menyelami bagaimana perasaan Suat San Lo Jin. Demikian ketiga tokoh itu terbenam dalam lamunannya masing-masing. Pemandangan di sekeliling situ, amat merawankan. Puncak bagian tengah dari gunung Gou Taisan yang pecah dan menyusur sampai ke bawah itu, ada beberapa bagian tempat yang sudah merapat lagi. Tapi markas Lam He Bun masih damuk api dan lubang besar yang amblong di dekatnya itu, pun masih menyala-nyala. Sekonyong-konyong sesosok bayangan merah melesat ke hadapan Bo Ang. Kiranya dia adalah To Jin Jubah Merah, pemimpin dari Cip Chin Chu, yang diutus untuk membeli makanan dan mengabari Tan Hi Kong Chu. To Jin itu membawa sebuah bungkusan besar yang terisi makanan. Oleh karena sehari semalam tak kemasukan nasi, mereka segera menyerbu hidangan itu. Adalah Tian Lam Ting Siu yang walaupun buta matanya, tapi telinganya amat tajam sekali. Dari gerak gerik si To Jin Jubah Merah, dia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Sambil menyuat hidangan, dia bertanya, apakah To Tiang sudah berkunjung ke hotel itu? Oh, Kong Chu dan Nona Wan tidak berada di situ. Turut keterangan Jongos, tak lama sesudah Lo Chiampu pergi, kedua Nona itu pun segera mengikuti keluar jawab si To Jin. Apakah To Tiang masuk ke dalam hotel menegas Tian Lam? Sudah semua. Dengan diantar oleh Jongos aku telah memeriksa kamar-kamar mereka, tetapi tak menjumpainya. Terpaksa Pinto pesan pada Jongo supaya menjaga baik kuda Se Chu Hoa dan lain-lain barang yang berada dalam kamar itu. Dua-tiga hari lagi, Lo Chiampu berdua tentu kembal. Walaupun kaget sekali, namun tak lupa Tian Lam mengaturkan terima kasihnya. Habis itu dia menerangkan pada Suat San Lo Jin, kemungkinan besar kedua Nona itu tentu diam-diam menyusul Kenggo Chi San. Tentu begitu. Wan Ji itu memang keras kepala, suka usilan. Waktu kasuruh dia tinggal di hotel menemani Kong Chu, tampaknya dia sudah kurang puas kata Suat San Lo Jin. Kalau begitu, kemungkinan ia pun turut kecebur dalam kawah api juga. Aneh, mengapa Cheng Xiao Hiap yang memiliki kepandayan tinggi, tak dapat melepaskan diri dari kepungan orang-orang Lam He Bun? Dan akhirnya turut pula Bo Ang menyatakan pendapatnya dengan didahului oleh lahan nafas. Suat San Lo Jin membenarkan. Cuncia jubah merah itu mengutarakan kecurigaannya, selain Cheng Xiao Hiap dan ketiga Nona yang lihai-lihai itupun kedua Sian Ong dan keempat Cuncia yang melakukan penyerbuan itu, tergolong. Jago-jago yang kuat. Kecuali mereka kejeblos dalam perkakas rahasia, tentu mereka dapat meloloskan diri dari ancaman tanah hamlong itu. Selama itu Tian Lem Ting Siu hanya diam membisu dengan renungan yang dalam. Orang tua itu jarang menangis, apalagi seorang tokoh macam jago buta itu. Namun dalam menghadapi peristiwa yang amat mengoyahkan sanubari itu, beberapa butir air metu bertitikan keluar dari metu jago itu. Suasana menjadi hening, sekalian orang terlongong-longong dalam kedukaan. Hidangan yang sudah tersaji itu, tetap tiada orang yang menjamahnya. Singkatnya saja, dua hari dua malam keempat tokoh itu menunggu di situ, namun sekalipun api dalam kawah, tanah hamlong, itu tidak merangsang hebat seperti bermula, juga tetap belum padam. Dan entah kapankah api dalam kawah itu akan padam. Akhirnya Swatsan Lo Jin mengajak sekalian orang berlalu saja, toh percuma menunggu di situ. Lo Jin hendak kembali ke Swatsankah tanya Tian Lem. Perlu apa aku pulang ke sana? Daripada si tua bangka ini menjadi mayat tak berferteman di gunung Swatsan, lebih baik mengadu jiwa dengan kedua jilo itu sahut Swatsan dengan tegas. Pun waktu ditanya oleh Tian Lem Ting Siu, Bo Ang San Chu menyatakan ingin turut ke holam. Demikianlah keempat tokoh itu segera tinggalkan Gou Chi San. Mari kita lihat bagaimana keadaan yang sebenarnya dari Cheng I. Waktu air merayap naik ke tenggorokan, Cheng I sudah pasrah nasib. Usahanya menempelkan punggung ke dinding dengan ilmu Bik H. O. U. Kang itu hanyalah suatu penundaan saja. Tapi dia pun menaati nasihat Cho Aleng tadi yakni setitik dapat bertahan berarti setitik masih mempunyai harapan. Tiba-tiba terdengar letusan keras dan menyusul bumi bergoncang hebat. Begitu hebat kegetaran itu hingga Cheng I merasa seperti akan jatuh ke bawah. Dengan kuatnya, Cheng I bertahan. Beberapa dinding di bagian belakang sana sudah rontok dan menjatuhi kepalanya. Tapi asal tidak seluruh dinding kamar itu ambruk, dia yakin tentu masih dapat bertahan. Sekonyong-konyong batu undakan yang dipijaknya itu amblong ke bawah, Bik H. O. U. Kangnya cukup kuat, hingga dia masih dapat bertahan walaupun kakinya bergelantungan. Kembali terdengar letusan besar. Kali ini Cheng I merasa dirinya tergeser ke samping, kejutnya bukan kepalang. Tapi yang lebih mengherankan lagi, air dalam kamar situ tiba-tiba menyurut dengan cepat sekali. Dalam sekejap saja, ruangan penjara itu sudah kering dari air. Namun hal itu bukan berarti Cheng I sudah terlepas dari bahaya. Air benar menyurut habis, tapi gerakan yang membawa dirinya ke belakang itu masih tetap terasa. Dinding batu yang dibuat tempelan itu, ada sebagian sudah rontok juga, jadi dia terpaksa mati-matian bertahan. Akhirnya gerakan bumi yang luar biasa anehnya itu berhenti. Cheng I menghela nafas longgar, tapi demi dia membuka mata, semangatnya serasa terbang. Kini tak lagi dia berada dalam penjara di bawah tanah, melainkan menempel pada sebuah batu karang yang curam. Gantinya ruang penjara itu adalah sebuah jurang. Beberapa tombak di sebelah muka, tampak pula sebuah karang curam. Dan waktu melongok ke bawah, ngeri sekali dia. Begitu dalam lubang itu sehingga tak kelihatan dasarnya. Dan yang lebih menyeramkan, dasar lubang itu penuh mengeluarkan api dan asap. Cheng I merasa seperti bermimpi buruk. Tiba-tiba dia mendengar suara orang berseru, Cheng Xiao Hiap, apakah kau mendengar kata-kataku ini? Apakah kau tidak terluka? Cheng I segera mengenal nada suara itu sebagai Chow Al Leng. Buru-buru dia berpaling ke arah suara itu. Kira-kira 4-5 meter jauhnya, tampak Chow Al Leng pun bergelantungan menempel dinding. Keadaannya persis seperti dirinya. Aku tak kena apa-apa, sebaliknya bagaimana dengan lociampu serunya dengan girang-girang tawar. Kalau kau masih dapat bergerak, lekas menuju ke tempatku sini. Tapi harus bergerak dengan cepat, kalau asap besar sudah membubung ke atas, api pun tentu turut menyembur, maka jangan sampai terlambat. Cheng I tak berani berayal. Dengan gunakan Big H.O.U. Ken, dia menggeser ke tempat Chow Al Leng. Kemudian keduanya lalu menggeser masuk ke dalam sebuah karang sebelah bawah. Karang itu bermula berasal dari dinding batu, karena terguncang gempa, menjadi ambrol dan merupakan karang cekung. Karena berada di tempat cekung, Chow Al Leng dan Cheng I dapat terhindar dari ancaman asap dan api. Cheng I keluarkan dua butir pil syok diang tan pemberian dari swatnia koaisyu tempoh hari. Satu ditelannya dan yang lain diberikan pada Chow Al Leng. Setelah duduk bersama di beberapa saat, bukan saja tenaga mereka pulih, pun daya tahan terhadap panasnya api, bertambah besar. Menatap ke arah Cheng I, Chow Al Leng tertawa, selama berpuluh tahun tinggal di Ngo Chi San, baru sekali ini aku mengalami gempa bumi yang sangat dasyat. Sayang aku tak beruntung melihatnya. Cheng I menghibuinya. Saat itu asap tebal bergulung-gulung naik memenuhi lubang kawah. Metu sukar menembus keadaan di sekeliling situ. Lo Chiang Pua, apakah kiranya adik pembertiga dapat ketolongan tanyanya? Kamar di bawah tanah yang mereka masuki itu, tentu sama halnya dengan kamar kita. Hanya dapatkah mereka ketolongan, itu tergantung pada nasib mereka Chow Al Leng menyahut dengan nada penuh kegetiran. 33. Hancurnya Kong Tongkau. Empat hari lamanya Cheng I dan Chow Al Leng terkurung dalam karang cekung. Keadaan mereka seperti berada dalam kuali yang dibakar dari bawah. Pada hari kelima, api pun mulai reda. Kini Cheng I dapat melihat ke sekeliling tempat situ. Ternyata lubang besar itu adalah bagian pusat yang paling dalam dari sebuah garis tanah bengkah yang membentang dari puncak gunung sampai ke bawah. Entah berapa tombak jauhnya. Tiba-tiba hati Cheng I berdebar keras. Kira-kira tiga tombak pada tanah bengkah yang terbentang di hadapannya, tampak terhampar tiga sosok tubuh. Lo Chiam Pua, aku dapat melihat adik pengteriaknya dengan gugup. Di mana Chow Al Leng pun tergetar hatinya. Kira-kira tiga tombak di sebelah kiri kita, ya, benar mereka bertiga. Hidup atau sudah mati. Cheng I seperti disadarkan, buru-buru dia menyaut. Entahlah lo Chiam Pua, apakah kau tak dapat bergerak? Aku tak kurang suatu apa, bawalah aku ke sana. Dengan hati-hati Cheng I segera memimpin wanita yang buta itu. Sekali ayun tubuhnya, mereka loncat ke tempat ketiga nona itu. Ya, benar itulah Tan Hi, Peng Ji dan Wan Ji. Mereka pingsan, Peng Ji terlentang di tengah sambil merangkul Tan Hi dan Wan Ji. Untuk kegirangannya, Cheng I dapatkan pernapasan ketiga nona itu masih berdetak. Dia memberitahukan hal itu kepada Chow Al Leng. Nak, berapakah jaraknya api di bawah kita itu? Kira-kira tiga empat meter. Coba tengok ke atas, berapa tingginya dari sini? Hampir dua tombak. Baik, nak, sekarang kita harus lekas-lekas tinggalkan tempat ini. Jangan kira kita aman bersembunyi di karang cekung sini, karena sewaktu-waktu tanah akan dapat bergerak. Dengan cepat. Kalau bumi sampai bergerak menutup, kita pasti terkubur hidup-hidupan di sini. Kita bawa dulu mereka ke atas, baru nanti kita berusaha menyadarkan kata Chow Al Leng. Dia membagi tugas. Cheng Ih bergiliran membawa Tan Hi dan Wan Ji, sedang ia sendiri yang akan mengangkat putrinya. Nak, berapa tingginya kau dapat bergerak dengan It Ho Jong Tian? Tanyanya pula. Kira-kira empat tombak. Bagus. Tapi ingat, karena sudah lima hari tak makan, jadi kekuatan kita tentu berkurang. Kau harus kerahkan seluruh tenagamu dan awas jangan sekali-sekali menginjak tepi tanah bengkah karena masih lunak. Dan bagaimana dengan lociampu sendiri nanti? Sudah belasan tahun, aku kehilangan mata. Lekas kerjakan dan aku segera menyusul. Cheng Ih tak mau buang tempo. Pertama dia mengangkat Wan Ji. Dengan sebuah gerakan It Ho Jong Tian, dia melesat naik sampai tiga tombak, kemudian dia susuli pula dengan gerak huian tolin untuk melayang ke samping kira-kira tiga tombak jauhnya dari tepi tanah bengkah. Baru dia meletakkan Wan Ji di tanah. Cho A Leng pun sudah menyusul tiba dengan memondong pengji. Gerakan wanita buta itu, luar biasa gesitnya. Cheng Ih turun lagi untuk membawa Tan Hi. Setelah semua berhasil naik ke atas, barulah Cheng Ih memberi pil. Siok Beng Tan. Pertama yang tersadar, ialah Peng Ji. Demi dilihatnya Cheng Ih bersenyum, nona itu cepat berbangkit duduk. Cheng Ih memberi penjelasan siapakah wanita rambut kusut yang buta itu. Serta merta Peng Ji menubruk ke haribaan Cho A Leng. Tangisnya terisak-isak. Tan Hi dan Wan Ji yang berturut-turut sadarkan diri, juga ikut menangis. Sampai pun Cheng Ih juga mengucurkan air mata. Pertemuan antara ibu dan anak itu, amat mengharukan sekali. Selang berapa saat kemudian, Cheng Ih menyatakan hendak berangkat ke Hei Gou dulu. Pertama untuk menyiapkan segala keperluan dan kedua memberi tahukan pada Suat San Lo Jin dan Tian Leng Ting Siu. Cho A Leng mengerti akan maksud anak muda itu, ia menyatakan akan berangkat bersama-sama saja. Tiba di hotel, ternyata rombongan Suat San Lo Jin sudah dua hari yang lalu datang di situ. Mereka membawa kode Se Chu Ho A dan barang-barang kepunyaan Cheng Ih. Menurut keterangan Jong Os, kedua tokoh itu hendak menuju ke Lu Chi U. Setelah markasnya hancur, kedua Jilo itu tentu menggabungkan diri dengan Kong Tong Pei. Suat San Lo Jin dan Supehmu tentu kesana. Yang dikhawatirkan bukan Leng Hei Jilo, tapi Lian Hoa Kau Chu dan Pei Siu Su yang licin dan ganas itu. Nanti setelah beristirahat, kita harus lekas-lekas menyusul, mungkin belum terlambat, kata Cho A Leng. Cheng Ih teringat akan sampul merah yang diambilnya dari kamar Leng Hei Jilo. Tapi waktu dikeluarkan, ternyata sudah luntur kena air dan lecu terbakar. Tulisannya tak dapat dibaca lagi. Ah, sayang kita tak dapat mengetahui tanggal upacara sembahyangan bendera dari Kong Tong Kau, kata Cheng Ih. Perlu apa susah-susah begitu. Kita kesana, gempur mereka, habis perkara, menyelutuk Wan Ji. Lo Chi U. ser-Ceng Ih kepada Cho A Leng. Ya, nak. Kapan kau akan dahar? Setengah jam lagi, kemudian kita terus berangkat sahut Cho A Leng. Apa-apaan itu? Yang satu menyebut locian pual, yang satu memanggil nak, huh, janggal benar. Ayuh, seru. Pengji seraya menyeret Cheng Ih kehadapan Cho A Leng. Panggil saja mama. Tan He dan Wan Ji pun ikut memaksanya. Apa boleh buat? Dengan kikuk-kikuk akhirnya Cheng Ih menyebut mama pada Cho A Leng. Lalu aku memanggil bagaimana tanya Cho A Leng. Di luar dugaan, ketiga nona itu tak dapat menyaut. Suat San Lo Jin memanggil aku Bu Yung, supaya memanggil Ih Ji, terserah sajalah akhirnya Cheng Ih lah yang memberi jalan. Memanggil Bu Yung terlalu menganggap diri sendiri keliwat tinggi. Memanggil Ih Ji, juga keliwat manya. Ah, lebih baik ku tetap menggunakan panggilan anak, nak saja. Bagaimana pendapat kalian? Hai tanya Cho A Leng pada ketiga nona itu. Pengji bertiga hanya mengikik, saling meleletkan lidah. Kemudian Pengji pimpin mamanya ke kamar mandi. Kira-kira setengah jam kemudian, masing-masing sudah sama bersihkan diri. Cho A Leng, kecuali sepasang matanya yang cekung, tampaknya tetap cantik dan berwibawa. Tanhi laksana sekuntum bunga botan yang cantik ayu, Pengji. Seperti bunga teratai yang suci berseri dan wanji bagaikan bunga seruni yang sedap dipandang. Lima hari tak mengecap nasi, telah membuat mereka seperti hari mau lapar. Setelah beristirahat sebentar, malam itu juga mereka berangkat ke holam. Pada hari keempat, tibalah mereka di desa Sip Lipoh yang terletak di pinggir kota Luciu. Di desa itulah dulu Ceng Ih telah mengunjukkan demonstrasi kepandayan pada seorang wanita desa, tapi toh tetap gagal juga untuk mempengaruhinya. Tiba-tiba dari arah belakang ada sesosok bayangan ke buah ulari mendatangi dengan cepat. Begitu pesat gerakan orang itu, hingga dalam beberapa kejap saja sudah jauh melampaui rombongan Ceng Ih. Pengji mendongkol dan ajak Ceng Ih mengejarnya. Ilmu Gin Kang dari Swat Sanpei, memang hebat. Dalam tiga-empat penjutan saja, Pengji sudah melampaui Ceng Ih dan segera akan mencandak orang itu. Ceng Ih hendak tancap gas, tapi tiba-tiba orang itu berhenti dan berpaling. Hai, lo koko, kiranya kaulah seru Ceng Ih sambil berlari menghampiri. Sambil menepuk-nepuk pundak Ceng Ih, orang itu tertawa girang, ha, ha, lo te, girang sekali dapat bertebu pula dengan kau. Tapi ai, kau harus perkenalkan aku dulu pada kawan-kawanmu itu. Kecuali Nona Peng, aku belum kenal semua. Kau kenal padaku? Heran seru Pengji dengan menyengir. Ceng Ih buru-buru memberi isyarat ekor metu kepada si Nona, lalu dia perkenalkan orang itu kepada kawan-kawannya. Kiranya orang itu ialah Swatniako Aisyu tokoh yang menggunakan samaran Tiantu Kian Gun Tempo Hari. Lo koko, untuk apa kau datang ke Luciu lagi tanya Ceng Ih. Apa kau tahu aku datang bersama siapa ko Aisyu balas? Bertanya. Ceng Ih mengangkat bahu tak tahu. Dengan supahmu, Swat San Lojin, Boang San Cu dan Cip Cincu. Ceng Ih, Coaleng dan ketiga Nona sama berseru kaget. Lo Ciam Pua, ayahku sekarang berada di mana? Apakah Lo Ciam Pua sekalian sudah bertemu dengan pihak Kong Tong Pei? Cepat Tan Hi sudah mengajukan pertanyaan. Swatniako Aisyu melirik kepada Nona itu. Bukannya menjawab, sebaliknya dia berkata kepada Ceng Ih, Tan Hi Kong Cu benar-benar laksana kuntumbunga. Lo T, kiranya tak sia-sia kau menempuh bahaya kelem hei itu ai, Lo T. Apa kau mengetahui mengapa aku si tua bangka ini datang ke Sip Lipos ini? Aku kan bukan cacing dalam perutmu, Mana bisa tahu sahut Ceng Ih? Apalagi kalau bukan membayar hutangmu. Ceng Ih makin heran, Tanyanya, Aku berhutang pada siapa? Ai, Bukankah kau menyanggupi orang, Untuk mengantarkan pulang si Siaokui? Oh jadi koko sengaja datang untuk hal itu? Apa kata orang tuanya? Apalagi kalau bukan terima kasih? Ibunya mengatakan, Dari sekarang dia percaya penuh pada ilmu kepandayanmu. Dan sewaktu mendengar berita partai Kong Tong Kau berantakan, Seluruh rakyat desa sini sama bersukaria. Mereka hendak mendirikan batu peringatan untuk mengenangkan jasamu. Kong Tong Kau sudah hancur kembali Ceng Ih dan kawan-kawan berseru kaget. Suat Niyako Aisyu tertawa, Ujarnya, Setua ini umurku, Baru sekali itu aku mengalami pertempuran yang teramat dasyat. Suat San Lojin dan supehmu bertanding lawan Lem Hejilo. Boang San Cu berhadapan dengan Perisiu Sujui Cueng. Tapi coba kau katakan, Siapa yang mengganyang si iblis Tua Lian Hoa Kauju itu? Dengan tertawa empuk Ceng Ih menyahut, Sudah tentu kaulah lo koko. Jangan terlampau menjunjung diriku. Lian Hoa Kauju lebih sakti dari Lem Hejilo. Sedang Suat San Lojin saja tak dapat menandingi, Apalagi si Tua Tukang makan nasi seperti aku. Suat Niyako Aisyu tetap minta Ceng Ih supaya menerkanya. Cik Cincu kata Ceng Ih. Ngacol. Cik Cincu masih setingkat lebih rendah dari ayahku kali ini Pengjilah yang mewakili Ko Aisyu selaku juri. Wan Ji yang sejak tadi diam saja, Kini tergopoh-gopoh minta Suat Nia Ko Aisyu Supaya mempertemukannya dengan ayahnya. Semua orang menyetujui pikiran Wan Ji itu. Sebaliknya, melirik ke arah Nona itu, Ko Aisyu tertawa terloroh-loroh, Nona Wan, biarpun aku limbung, Tapi tetap mengetahui apa yang terkandung dalam hati kalian semua ini. Tapi tentunya kau tak mengetahui bagaimana kedasyatannya pertempuran itu. Kawan-kawan kita telah bertempur mati-matian selama non-stop dua hari dua malam. Kini mereka tengah beristirahat memulangkan tenaga. Kalau dengan, tiba-tiba kalian muncul, Mereka tentu akan terpengaruh perasaannya. Sedikit tak berhati-hati, Bisa menyebabkan mereka tersesat peredaran lewekangnya. Kalau sampai terjadi bencana begitu, Siapakah yang akan bertanggung jawab? Ceng Ih dan keempat Nona menjadi kemekmek. Apa yang dikatakan Swatnia Ko Aisyu itu memang benar. Ayuh, kita berjalan pelahan-lahan saja. Dalam sepeminuh teh, tentu akan tiba di sana. Tapi ingat, sebelum ku beri isyarat, Jangan sekali-kali-kalian bertindak sendiri kata Swatnia Ko Aisyu. Co Aleng dan keempat anak muda itu mengangguk. Sembari berjalan kembali Swatnia Ko Aisyu mengingatkan Ceng Ih akan pertanyaannya yang belum tertebak itu. Sungguh aku tak dapat menerka, Siapakah yang memiliki kepandayan sesakti itu? Akhirnya Ceng Ih menyerah. Tolol. Busan Haicu. Busan Haicu Ceng Ih menegas dengan terbeliak, Bukankah tempoh hari lo koko mengatakan bahwa kepandayan ayah dan anaknya itu biasa saja? Memang telah ku katakan begitu. Habis bagaimana dia dapat mengalahkan Lian Ho Akaucu? Ayuh, tunggu dulu, kata-katamu itu salah. Bukan mengalahkan, tapi membinasakan lo. Ceng Ih melangkah maju ke hadapan Ko Aisyu. Katanya dengan tertawa dingin, Ayuh, lo koko. Kau menyebut dirimu kenyang pengalaman, Pandai berputar lidah. Tapi kali ini aku terpaksa harus mengoreksi kata-katamu tadi. Apa yang hendak kau koreksi kali ini suatnya Ko Aisyu yang merasa heran? Hem, lo koko. Kau pernah mengatakan Busan Haicu itu biasa saja kepandayan silatnya. Hanya pada beberapa tahun yang lalu, dia beruntung menemukan kitab pelajaran lewekang Busiang Sin Kang, benar tidak? Ya. Kau bilang, Busiang Sin Kang itu hanya dapat membuyarkan segala serangan lewekang, tapi tidak dapat dipergunakan melukai lawan. Mengapa pemimpin Kong Tong Pei ternyata dapat dipukul binasa? Apa ini bukan menjual petai hampa, omong besar, namanya? Oh, begitu suatnya Ko Aisyu menghela nafas, lalu berkata pula, apakah aku boleh menambahi sedikit? Yang mana? Kepandayan silat Busan Haicu kalah dengan kau, itu memang kenyataan. Kalau menganggap aku keliru, kekeliruan itu semata metu terletak pada Busiang Sin Kang. Bagaimana jelasnya? Busiang Sin Kang tak dapat digunakan melukai orang, juga kenyataan. Untuk membuyarkan serangan lawan, sebenarnya harus menggunakan gaya gerakan in, menyedot. Karena Busan Haicu menggunakan gaya tin, menggetar, maka binas salah Lian Hoa Kau Chu. Jadi kesalahanku itu, terletak karena aku, belum paham seluruhnya akan ilmu sakti Busiang Sin Kang. Kini baru Cheng Ih jelas persoalannya. Lote, kali ini perjalananku benar-benar berhasil. Kalau tidak, masakan secara kebetulan dapat bertemu dengan Busan Haicu yang suka kita jagokan melawan Lian Hoa Kau Chu? Kau Aishu, bagaimana halnya dengan kedua jilo tanya Chow Aleng? Sewaktu menampak Lian Hoa Kau Chu binasa, akhirnya kedua jilo itu minta damai pada Suat San Lo Jin supaya mereka diberi hidup untuk melewati sisa hidupnya yang sudah tak berapa lama itu. Suat San Lo Jin meluluskan. Wan Ji menyengir, serunya geram, terlalu murah bagi kedua setan tua itu. Mereka belum membayar hutang pada kita. Nonawan, sudahlah. Sakit hati mudah diikat, sukar dihabiskan. Hinaan yang kuderita, lebih besar dari kau kata. Chow Aleng yang masih ingat, biar bagaimana kedua jilo itu adalah suhunya. Kau Aishu, lalu bagaimana Jui Chu Eng kata Chow Aleng pula. Oh, Suat San Lo Jin menganggap Pah Is Yusu sebagai biang keladi utama, maka dia hendak membawa orang itu ke Suat San untuk dijadikan sesaji sembahyangan pada roh kalian ibu dan anak. Chow Aleng dan Peng Ji terharu, mendengar keadaan Suat San Lo Jin yang patah hati itu. Saat itu mereka tiba di muka sebuah hutan. Suat Niya Kau Aishu minta mereka menunggu dulu di situ, dia hendak masuk ke sendiri. Hanya beberapa kejap tokoh itu menyusup masuk ke dalam hutan, atau dia sudah kelihatan muncul keluar lagi memberi isyarat supaya Chow Aleng berlima menghampiri. Sebelumnya, kelima orang itu sudah berunding akan membuat tokoh-tokoh yang berada dalam hutan itu terkejut besar. Setelah itu, baru mereka menghampiri. Di tengah hutan ternyata ada sebuah tanah lapang. Di situ tampak duduk beberapa orang, Suat San Lo Jin, Tian Lem Ting Siu, Bo Ang San Chu, Ketujuh Chin Chu dan selain itu masih ada dua orang lagi yang tak dikenal. Yang satu seorang yang dandanannya seperti seorang pelajar tapi tangan kakinya diikat tali. Cheng Ih menduga, tentulah dianya si wakil pemimpin Kong Tong Kau Pah Isiu Su Jui Chu Eng. Sedang Sabtunya lagi juga duduk bersila di tanah, sikapnya amat garang. Itu tentulah Busan Hai Chu, tokoh yang telah dapat menghancurkan Lian Hoa Kau Chu. Rupanya tokoh-tokoh itu tengah menunggu kedatangan Suat Nia Kau Isiu. Cheng Ih cepat memberi isyarat tangan dan berbareng dengan teriakan Yaring, mereka berlima segera berpencaran menyerbu kesasarannya. Tokoh-tokoh tua yang tengah duduk sama di itu terkesiap. Belum lagi mereka tahu apa yang terjadi, tahu-tahu dadanya telah ditubruk orang. Tan Hi menubruk Boang San Chu, Wan Ji mendekat Tian Lem Ping Siu dan Peng Ji merangkul Suat San Lo Jin. Saking kejutnya, ketiga tokoh itu sampai melongo. Kasihan Cho Al Leng. Dia malu untuk meniru tingkah puterinya dan kedua kalinya, karena Suat San Lo Jin tak bersuara, jadi dia pun tak mengetahui arah tempat suaminya itu. Pun Suat San Lo Jin mimpi pun tidak kalau wanita buta yang berpakaian hitam itu adalah istri yang dikasihinya. Cheng Ih cepat memimpin Cho Al Leng untuk dipertemukan pada Suat San Lo Jin. Dia sendiri lalu menghampiri ke samping supehnya. Istri yang belasan tahun berpisah kini dapat bertemu pula. Anak yang disangka meninggal, ternyata segar bugar. Air metu kegirangan, turun membanjir dari metu ketiga orang itu. Sembari membiarkan Wan Ji terisak-isak di pangkuannya, Tian Lem Ting Siu menyuruh Cheng Ih supaya lekas-lekas haturkan maaf pada Busan Hai Chu. Sudilah Lo Chiampu memberi maaf pada Cheng Ih. Cheng Ih berjongkok memberi hormat. Busan Hai Chu tertawa lalu mengangkat bangun Cheng Ih, ujarnya, jangan Cheng Xiao Hiap begitu merendah. Kesalahan terletak pada anakku sendiri. Lohu telah dapat menyembuhkan lukanya, harap Xiao Hiap jangan mengungkat lagi hal itu. Kalau Pian Seheng tak kurang suatu, barulah hati Cheng Ih dapat tenteram. Sekalipun begitu, tetap Cheng Ih merasa salah dan harap Lo Chiampu menjatuhi hukuman kata Cheng Ih. Lohu telah, kau amat merendah. Tian Heng dan puterannya sering memuji kau bersifat kesatria tukaswatniya Kho Aisyu. Adalah selagi mereka masih asik berbicara itu, tiba-tiba terdengar Cho Aleng berseru memanggilnya. Cepat sekali Cheng Ih sudah menghampirinya. Bawa Jui, Ciu, Eng kemari sambil mengertak gigi karena marahnya, Cho Aleng memberi perintah. Sekali dua gerakan, Cheng Ih dengan tangkasnya sudah menyelesaikan perintah itu. Ma, inilah dianya. Putuskan tali ikatannya, supaya tulang-tulangnya lemas dulu. Cheng Ih pun mengiakan dengan sigapnya. Hal itu telah membuat kejut sekalian orang. Mereka segera berkerumun mengepung Cho Aleng dan Jui Ciu Eng. Malah Chit Chin Chu sudah menghunus senjata dan berjajar-jajar dalam formasi Chit Sing Tin, untuk menjaga supaya Jui Ciu Eng jangan sampai lolos. Tampak Cho Aleng memandang ke arah Peh Isyusu dan berseru nyaring, Jui Ciu Eng. Sepantasnya untuk menghimpas dendam hinaan kehilangan mati selama 14 tahun itu, aku harus membesat kulitmu dan meminum darahmu. Tapi aku masih menjunjung nurani kemanusiaan. Beginilah. Aku hendak mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau kau menjawab dengan terus terang, ku bebaskan jiwamu dari hukuman cacah. Bagaimana? Peh Isyusu adalah wakil pemimpin dari Kong Tongkau. Biasanya dia selalu memerintah tak pernah diperintah. Tapi menghadapi kematian, dia terpaksa telan hinaan. Dengan kemalu-maluan dia mengiakan. Cho Aleng menengadah ke atas, seolah-olah hendak memohon restu. Kemudian mulailah dia ajukan pertanyaan. Apakah kau yang menyuruh mengorek biji mataku ini? Ya. Yang menyuruh jebloskan aku dalam penjara di bawah tanah, apa kau juga? Benar. Pembuatan penjara di bawah tanah itu, juga kau yang merenjanakan? Ya. Cho Aleng tertawa panjang, nadanya rawan-rawan seram. Bagus, bagus, kau telah menjawab dengan baik. Sebagai wakil pemimpin Kong Tongkau, kepandayanmu tentu luar biasa. Beginilah, coba saja lihat bagaimana nasibmu. Kalau kau dapat melayani tiga jurus seranganku, aku takkan mengganggu selembar ujung rambutmu pun juga. Tapi kalau kau sampai membuat kesalahan, jangan sesalkan aku keliwat ganas. Jangan khawatir, berhasil atau gagal, aku tetap menjamin jiwa anjingmu itu. Nah, bagaimana? Jui Cho Eng sendiri maupun Swat San Lo Jin, Tian Lem Ping Siu dan Swat Nia Kho Ai Siu, menganggap tindakan Cho Aleng itu terlalu gegabah. Mereka tak percaya jika Cho Aleng mampu mengalahkan wakil pemimpin Kong Tongkau itu dalam tiga jurus. Yang paling memuring-muring adalah Bo Ang Sanchu. Setelah bertempur mati-matian satu hari satu malam, baru dia dapat membekuk Peh Isyu Yusu, kini wanita buta itu menepuk dada dalam tiga jurus saja sudah dapat menjatuhkan lawan itu. Bukankah ini suatu tamparan keras bagi muka pemimpin Xiaonggou Tai San itu? Peh Isyu Su Jui Cho Eng sendiri pun tak percaya kalau Cho Aleng mampu melakukan hal itu. Jangankan tiga jurus, sekalipun tiga puluh jurus, tak nanti dia kalah. Selari harapan, terkilas dalam kalbunya. Untuk mendapat kepastian, dia menegas, Cho Al-Yah Hiap, apakah ucapanmu itu sungguh-sungguh? Pentang matamu lebar-lebar, begini banyak orang yang menjadi saksi. Jangan menilai orang dengan ukuran jiwamu yang rendah. Nah, berhati-hatilah menyambut seranganku sahut Cho Aleng dengan dingin. Koma nanti dulu. Hendak ku minta penjelasan yang terang. Aku boleh balas menyerang atau hanya menangkis saja? Kau bebas menangkis dan menyerang. Nah, sambutlah seranganku ini. Cho Aleng menutup ucapannya dengan sebuah serangan yang luar biasa. Dua buah tangannya ditusukan menyelang ke arah metu Jui Chu Eng, kaki menggelincir ke belakang tubuh orang, tangannya yang satu menutup jalan darah di belakang. Telinga. Tangkas dan cepatnya Cho Aleng bergerak itu, membuat semua orang kesima. Mendapat kesempatan hidup, Peh Isyusu berlaku luar biasa waspadanya. Waktu Cho Aleng merangsang menutup matanya, dia tahu kalau itu hanya serangan menggertak, maka dengan perdengarkan tertawa dingin dia malah maju menyongsong ke muka sampai tiga tindak. Hem, betapa gesitmu, jurus pertama tetap gagal pikirnya sembari putar tubuh ke belakang. Tapi ternyata Cho Aleng sekarang, jauh bedanya dengan Cho Aleng pada 14 tahun berselang. Waktu Peh Isyusu maju tiga tindak ke muka tadi, siang-siang Cho Aleng sudah membayangi di belakangnya. Begitu gembong kong tongkau itu berputar tubuh, dua buah jari Cho Aleng sudah menjongsong ke matanya. Kejut Peh Isyusu bukan kepalang. Baru dia merencanakan hendak gunakan gerak lihai tuhoan atau ikan lehi menjungkir balik, untuk buang tubuhnya ke belakang, jari tangan lawan sudah lebih cepat datangnya. Gerak Jiliong Jiyochu atau dua naga merebut mustika yang dipertunjukkan Cho Aleng itu bukan olah-olah cepatnya. Waktu tangan ditarik, dua buah biji matu yang berlumuran darah sudah bergelantungan di kedua belah pipi Peh Isyusu. Saking sakitnya, tokoh itu berjingkrak-jingkrak seperti orang gila. Adegan itu sungguh mengerikan sekali. Jui Chu Eng, rasakanlah sendiri bagaimana rasanya orang yang kehilangan matu Cho Aleng tertawa dingin. Sesaat kemudian dia panggil Ceng Ih. Jui Chu Eng tadi sanggup menerima tiga buah seranganku. Masih ada satu jurus, hendakku serahkan padamu. Punahkan ilmu kepandainya saja, tak usah dibunuh. Nah, bawalah dia ke hutan sana. Ceng Ih cepat lakukan perintah mama mertuanya itu. Sesaat kemudian terdengarlah lolong jerit kesakitan dari arah hutan dan Ceng Ih pun sudah kembali lagi. Busan Hai Chu dan Suat Nia Ko Aisyu pamitan pulang. Suat San Lo Jin saling bertanya dengan Tian Lamping Siu. Tian Lamping Siu menerangkan, karena tugasnya menyelamatkan Panji Sakti sudah selesai, dia hendak kembali ke Leng San. Lahir sebagai orang Suat San, matipun aku hendak menjadi setan Suat San, Suat San Lo Jin menerangkan rencananya, Pengji, ayuh, kita pulang. Pengji menghampiri kehadapan ayahnya. Dengan berlinang-linang ia berkata, Yah, aku pulang kemana? Suat San Lo Jin kerutkan kening, tapi pada lain kilas dia tersadar. Ha, ha, mempunyai anak perempuan itu rugi. Kalau sudah besar tentu enggan turut orang tua, baiklah. Lo Jin itu segera memanggil Ceng Ih dan Wan Ji. Sambil mencekalah dengan si Nona, dia bertanya, Wan Ji, apakah suka ikut tayah pulang ke Suat San? Wan Ji melirik ke arah Ceng Ih dan Pengji, lalu menyaut. Yah, aku. Yah, kau jangan keliwat pusingkan ini itu. Pulanglah ke Suat San bersama Mama, setengah tahun sekali kami akan datang menjenguk tukas Pengji. Suat San Lo Jin berlagak pilon, tanyanya, kami, siapa-siapa yang kau maksudkan dengan kami itu? Aku tanda seru kata Pengji sembari menunjuk dirinya, lalu Ceng Ih, Tan Hi Kong Chu dan Wan Ji. Amboi. Begitu banyak. Biar bagaimana, aku masih perlu mengurus sebuah hal lagi sahut Suat San Lo Jin seraya. Menggandeng Pengji dan Wan Ji, lalu memberi isyarat pada Ceng Ih supaya ikut padanya menghampiri Boang. Ayuh, kalian bertiga harus menyalankan peradatan, kemudian menyebut tayah pada San Chu, baru aku bebaskan kalian. Serta merta ketiga anak muda itu melakukan perintah Suat San Lo Jin. Boang San Chu tersipu-sipu mengangkat bangun mereka, lalu memberi isyarat meta pada putrinya. Tan Hi Kong Chu segera melangkah ke hadapan Suat San Lo Jin dan Cho Aleng, berlutut memberi hormat seraya memanggil ayah dan mama juga. Karena cita-cita sudah terlaksana, Suat San Lo Jin segera menggandeng istrinya tinggalkan tempat itu. Tiba-tiba ketujuh Chin Chu itu pun menyatakan maksudnya hendak kembali ke kandangnya di biara Sam Cheng Kiong Gunung Butong. Ji Sian Ong, Su Chun Chia tentu sudah gugur dalam gempa bumi di Lem Hei. Kini Tot Yang bertujuh pun hendak tinggalkan aku, ah, bagaimana aku nanti, demikian kata Boang dengan hampa. Tiada perjamuan yang tak berakhir, mengapa San Chu berat seperti ditinggal kekasih. Kalau ada waktu luang, ketujuh Tot Yang itu tentu menjenguk kita, bukan Tian Lem Ting Siu menghiburnya. Cik Chin Chu bersorak memuji. Selaku hormat pengantar selama tinggal, mereka segera mengacungkan pedang, lalu berbaris mengepung Boang San Chu, Tian Lem Ting Siu dan Cheng Ih berempat. Seru ketujuh Chin Chu itu dengan pekek nyaring. Tujuh adalah tujuh kesempurnaan, lambang kebahagiaan. Pintu memuji si Chu sekalian selamat sejahtera. Semoga Panji Sakti berwihawa kekal abadi. Tamat.